Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam juru bicara Pemirsa pemerintah Republik Indonesia tengah mengajukan proposal ataupun guideline ini untuk penyusunan pedoman melawan berita palsu ataupun disinformasi dan telah berdiskusi dengan antar negara ASEAN Kita masih membahasnya bersama dengan Dirjen IKP Kemenkom Info, Bapak Usman Gansong Pak Dirjen, sejauh Bapak melihat berita hoax politik ini kiranya bisa berdampak parah seperti apa Pak untuk baik demokrasi ataupun ekonomi dan juga yang terpenting keamanan negara ini Pak seperti apa dampak negatif yang ditimbulkan? Ya, kemarin bulan Desember tahun 2022, itu tanggal 8 dan 9 Desember 2022 kita menyelenggarakan agenda tahunan bernama Bali Demokrasi Forum saya hadir di situ dan salah satu kesimpulan yang terungkap dalam Bali Demokrasi Forum tersebut dan ini saya kira disepakati oleh para peserta dari berbagai negara bahwa demokrasi di banyak negara itu mengalami stagnasi, artinya jalan di tempat atau kemunduran ya kemunduran dan ini bukan hanya terjadi di negara-negara yang termasuk di negara yang demokrasinya dianggap sudah mapan, misalnya Amerika dan penyebab stagnasi atau regresi demokrasi ini adalah disinformasi politik di media sosial nah artinya dampak disinformasi ini luar biasa dia menyebabkan kemunduran demokrasi kemunduran demokrasi kemudian secara politik yang lebih parah lagi ya kemunduran demokrasi ini salah satu indikatornya adalah terjadinya polarisasi di masyarakat ya sebagai contoh di Amerika waktu Pilpres 2020 ya 2020 itu karena adanya disinformasi yang mengatakan pemilu presiden di Amerika curang maka pendukung salah satu kandidat ini kan menyerang Kongres ya menyerang gedung Kongres dan ini menyebabkan beberapa orang meninggal bahkan ya banyak yang luka artinya apa? ini memunculkan kerusuhan ya kerusuhan kerusuhan itu ketidakstabilan ya ketidakstabilan politik nah ketidakstabilan politik ini juga bisa berdampak pada ketidakstabilan ekonomi ya ekonomi ini bisa bergerak ya bisa bekerja dengan baik kalau politik di suatu negara ini ini berlangsung juga secara baik ya kalau politiknya ini tidak stabil maka bisa memunculkan instabilitas ekonomi begitu nah karena itu kenapa bagi kita penting ya penting untuk memerangi disinformasi terutama disinformasi politik untuk mencegah polarisasi untuk menjaga demokrasi kita dan juga karena dengan terjaga demokrasi dan tidak terjadi polarisasi maka akan tercipta stabilitas politik stabilitas politik ini akan menciptakan stabilitas ekonomi baik sehingga ini penting untuk memerangi disinformasi kemudian juga informasi hoax ini di tengah masyarakat ini penting untuk segera kita perangi dan istilahnya dapat disaring sebelum sharing dan juga bisa dibayangkan bahwa memang ini jika informasi yang disinformasi ini terus beredar di tengah masyarakat ini dapat menimbulkan tidak hanya ekonomi namun juga berdampak pada demokrasi di tengah masyarakat kemudian Pak Dirjen kalau dari Indonesia sendiri pemerintah Indonesia terutama Kominfo ini kan telah memiliki undang-undang ITE begitu Pak yang mengatur soal hate speech kemudian juga soal hoax dan kita juga memiliki aturan PSE dalam lingkup private begitu Pak untuk segera dapat membantu menurunkan berita hoax lantas sebenarnya apa yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia sehingga tetap masih ada penyebaran hoax di tengah masyarakat ini Pak? ya saya kira kita tetap harus berupaya ini adalah langkah atau kebijakan atau ikhtiar yang harus kita lakukan terus menerus kita harus lakukan terus menerus kita ini harus secara komprehensif mengambil kebijakan atau mengambil langkah agar tadi disinformasi menurun turun di media sosial apalagi menjelang pemilu misalnya tahun politik tahun 2023 ini nah pemerintah atau khususnya Kominfo ini kan punya berbagai langkah ya untuk memerangi disinformasi ya langkah di hulu ya atau di apa namanya di hulu itu di awal ya sifatnya ini mencegah ya mencegah kita melakukan yang kita sebut gerakan nasional literasi digital ya ini adalah langkah yang sifatnya preventif edukatif kita mengedukasi masyarakat untuk menggunakan ruang digital ini untuk kebaikan ya untuk berbicara yang baik untuk konten-konten untuk memproduksi konten-konten dan menyebarkan konten-konten yang positif, produktif, demokratis, kritis begitu dan optimistis jangan mengisi ruang media sosial dengan hoax, dengan disinformasi itu kita edukasi kemudian di midstream atau di tengah kita melakukan mekanisme yang kita sebut mekanisme korektif ya dalam hal ini kita melakukan takedown ya takedown konten-konten negatif konten-konten yang bersifat disinformatif dan juga melakukan kontra narasi nah di hilir di ujung baru kita melakukan ya di apa namanya downstreamnya begitu kita melakukan apa yang kita sebut law enforcement ya penegakan hukum ya kalau memang ini sudah pada tingkat ya hoaxnya ini disinformasi ini sudah pada tingkat yang keterlaluan sampai melanggar aturan yang ada maka ini bisa kita lakukan penegakan hukum nah karena itu menjelang komilu ini Indonesia kominfo berkerajasama dengan Mawaslu, dengan KPU, dengan aparat penegakan hukum seperti Polri misalnya nah langkah-langkah yang sudah kita terapkan selama ini ini bisa kita bagikan ya pengalaman yang sudah kita lakukan kita hadapi dalam memerangi disinformasi ini ini bisa kita bagikan ke negara-negara ASEAN ya kita bisa apa namanya mapankan dia ke dalam guidelines ya ke dalam paduan yang bisa diterapkan di negara-negara negara-negara ASEAN Tenggara begitu nah saya kira justru itu ya kita malah akan memperluas penerapan kebijakan memerangi disinformasi yang dilakukan Indonesia di negara-negara ASEAN tentu saja dengan modifikasi ya ada penambahan ada penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi di negara masing-masing tentu di negara satu negara ini bisa saja berbeda hukumnya dalam ruang digital dengan negara lain ya itu kita hormati ya tetapi mungkin ada panduan yang bisa kita gunakan secara bersama-sama begitu ya penanganan hoax juga memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak baik dari pemerintah maupun dari platform digital dan pemerintah ini berperan dalam regulasi dan pengawasan tentunya dalam hal ini yang telah dibawa isu ini yang telah dibawa ke ASEAN ini agar dapat menjadi acuan bagi negara ASEAN begitu dalam mengembangkan tentunya panduan ataupun strategi penanganan hoax di negara masing-masing begitu Pak Dirjen kita harus tidak terlebih dahulu Pak Dirjen sesaat lagi pemirsa jurubicara akan segera kembali terima kasih terima kasih selamat menikmati